Suara Partai Gulkar akan naik drastis Kalau mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP akan jatuh drastis Apakah ini juga berlaku untuk calon yang lain Atau hanya spesialis Ganjar? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta Masa Depan Negeri Pegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Survei Partai Gulkar Yang dihubungkan dengan Pemilu 2024 Apakah ini memang pesanan untuk Partai Gulkar? Surveinya atau Minang Pabrik? Yang pasti SMRC melakukan hal itu Apakah Bukho Viva masuk di dalamnya? Kang Emil atau penainnya? Ayo kita baca di beberapa media Selanjutnya kita perdalam dan kita analisa Apakah ini menjadi sesuatu informasi Jika Mas Ganjar Jika Mas Ganjar Bukho Viva Ditampilkan oleh Partai Gulkar Pertama kita lihat di CNN Indonesia Survei SMRC Suara BDIP terancam jika Ganjar maju Lewat Gulkar di 2024 Ini judulnya To the point Kemudian kalau kita melihat di lainnya Di detik Survei SMRC Jika Gulkar salingkan Ganjar Peta 2024 berubah? Ya pastilah kalau memang berubah Ya sesuatu karena Mas Ganjar Pada waktu dibawa oleh Nasdem Menjadi sesuatu ketika menjadi kontestan Atau salah satu bakal calon presiden Yang akan ditampilkan oleh Partai Nasdem Selanjutnya kita lihat di Viva SMRC Suara Gulkar melunjak bila Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres BDIP malah turun Ayo pilih yang mana? Oke kita pilih yang terakhir Yang di Viva SMRC Suara Gulkar melunjak bila Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres BDIP malah turun Ini sebuah berita yang Perlu kita perdalam Viva Hasil temuan survei eksperimental Yang dilakukan oleh Saifur Mujani Research and Consulting SMRC menunjukkan Suara Partai Gulkar akan Melunjak bila Mengusung Gubernur Bila mengusung Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo sebagai Salon Presiden pada Pemilu 2024 Bahkan Ganjar Pranowo Akan mengubah Beta dukungan Partai Politik Oh ini sesuatu Karena apa? Akan mengubah Pendiri SMRC Saifur Mujani Dalam tayang Youtube SMRC TV Yang dipantau di Jakarta Kamis 17 November Mengatakan Survei eksperimental Yang dilakukan SMRC Untuk menilai Efek Jalan Presiden Terhadap Perlehan Suara Partai Gulkar Ada tiga tokoh yang dipilih Dan diperlakukan Sebagai Tracement Yaitu Air Langga Hartalto Ganjar Dan Erik Tohir Ya memang kok terbatas Mengapa Kofifah yang sesuatu itu Tidak ditampilkan Ataupun Misalkan Mas Anies Yang Ya Mungkin ada alasan lagi Mas Anies Atau Mekang Emil Air Langga dimasukkan Karena dia sebagai Ketua Partai Gajar Karena ada diskusi Di Kalang Gulkar Untuk diusung calon Meskipun kemarin Mas Anies juga Ditampilkan Dan Sementara Erik adalah Politikus Non-partai Yang Selama ini Sudah melakukan Sosialisasi Tokoh-tokoh lain Yang sudah Dideklarasikan Oleh partai lain Tidak dimasukkan Seperti Prabowo Subianto Dan Anies Baswedan Ya Jadi kalau gitu Memang Agak berbatas Dan dibatasi Kata Seiful Pada bedah politik Bertajuk Siapa capres Yang membantu Menaikan Gulkar Apakah Hal ini Juga Efeknya Sangat luar biasa Kita lanjutkan Sebelum Melihat Efeknya Kata dia SMRC Melihat Variable Kontrol Terhadap Eksperimen Yakni Ektabilitas Erektabilitas Partai Politik Dalam Variable Kontrol tersebut Partai Gulkar Mendapatkan Suara 11% Dan berada Di urutan Ketika Setelah PD Ipri Dan Gerindra Survei Eksperimental Ini hanya Menggunakan Sempa 267 Sehingga Margin of Errornya Sekitar 6,1% Umumnya Margin of Error Survei SMRC Sekitar 3% Ini Dua kali Lepat Di antara Ganjar Air Langga Dan Error Tohir Kata Seiful Survei Ini Menemukan Bahwa Ganjar Memiliki Efek Positif Pada Penguatan Suara Gulkar Dalam Tracement Pertanyaan Kusinor Adalah Jika Gulkar Mencalonkan Ganjar Sebagai Presiden Maka Partai Atau Salon dari Partai Mana Yang Akan Dipilih Dalam Simulasi Ini Gulkar Mengalami Penguatan Dari 11% Jadi 17% Kenaikan Suara Gulkar Kurang Lebih Dari 6% Kata Saiful Jadi Sebetulnya Kenaikannya Gak Banyak Amat 11% Jadi Gak Banyak Amat Tapi Memang Terjadi Kenaikan Namun Dia Catatan Yang Sekar Menurut Saiful Bila Gulkar Menjalankan Ganjar Maka Suara PDIP Menjadi Turun Dari 25% Menjadi 18% Saiful Menjelaskan Bahwa selama ini Dalam Perbagai Survei PDIP Mendapatkan Suara Selalu Tinggi Jadi Khususnya Ketika Dihubungan Dengan 2019 Menurut Dia Salah Satu Unsur Suara PDIP Tersebut Adalah Pendukung Ganjar Jika Ganjar Dicalonkan Oleh Partai Lain Maka Pindah Sebagian Suara PDIP Pindah Pecinta Masa Depan Negeri Itulah Yang Terjadi Dengan Mas Ganjar Dan Partai Gulkar Apakah Di tempat Lain Itu Juga Menyuarakan Hal Yang Sama Ya Tadi Kalau Melihat Di Berbagai Media Sama Sumbernya CNN Atau WDT Itu Adalah Sama Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Ya Memang Pada Pembahasan SMRC Itu Memang Sangat Dipatasi Jadi Kalau Kita Melihat Atau Membandingkan Dengan Yang Lain Ya Ini Objektifitasnya Kurang Ya Karena Dipatasi Kanjar Air Langga Sama Erik Kan Emil Jawa Barat Atau Kofifah Jawa Timur Tidak Ditampilkan Atau Mungkin Seperti Cak Imin Mas Anis Baswedan Prabowo Itu Tidak Ditampilkan Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Jatuhnya Suara PDI Perjuangan Dari 25% Ke 18% Produk SMRC Itu Kemudian Dibandingkan Dengan Suara Gulgari Yang 11 Menjadi 17% Itu Ya Sebetulnya Tidak Begitu Wow Itu Karena Memang Ada Kenaikan Atau Ada Penurunan Tapi Pada Proses Ini Pilihannya Hanya Tiga Tawaran Itu Yang Menjadi Masalah Menurut Analisis Saya Apa Yang Ditampilkan Oleh SMRC Itu Ya Benar Adanya Benar Menggunakan Logika Yang Dipakai Oleh SMRC Itu Sendiri Namun Kalau Ditampilkan Oleh Atau Dengan Banyak Capes Bakal Capes Apakah Calon Wakil Presiden Atau Pasangannya Mungkin Berbeda Hasilnya Tapi Kalau Hanya Cukup Dibandingkan Antara Gulkar Sama PDP Dengan Menampilkan Ganjar Atau Tidak Ya Cukup Tapi Kalau Untuk Semuanya Menurut Saya Ya Belum Apple To Apple Kedua Akan Lebih Baik Pada Survi Itu Menampilkan Banyak Tokoh Yang Kalau Memang Konsisten Terkait Dengan Yang Belum Belum Ditampilkan Ya Ada Bu Afifah Ada Kang Emil Atau Ada Yang Lainnya Yang Mereka Mempunyai Potensi Untuk 2024 Itu Lebih Hot Lagi Menurut Saya Karena Yang Mereka Adalah Tokoh Idola Masyarakat Misalkan Bu Afifah Di Jawa Timur Itu Kan Sesuatu Kang Emil Di Jawa Barat Itu Kan Sesuatu Dan Keberadaan Ketikanya Maksudnya Ganjar Kang Emil Bu Kofifah Itu Kan Ya Sama-sama Gubernur Di Provinsinya Masing-masing Dan Pada Kesempatan Survei Itu Ya Kebetulan Tidak Menampilkan Seandainya Ditampilkan Kalau Menurut Saya Kofifah Tidak Kalah Emil Juga Tidak Kalah Namun Memang Yang Disasar Adalah Ini Terkait Dengan Gulkar Dan PDIB Ganjar Dan Non Ganjar Ganjar Dan Air Langga Misalkan Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Ketiga Ya Kalau Menurut Saya Survei Ini Bisa Saja Sebagai Referensi Untuk Obrolan Untuk Menambah Dialektika Menambah Wawasan Karena Sampai Atau Sebelum Jandar Kuning Melengkung Di Kantor KPU Maka Masih Ada Peluang Untuk Mendaftarkan Dan Sekarang Masih Bebas Sampai Kemarin Kalian Melihat Bagaimana Panglima TNI Yang Hampir Pensiun 2022 Akhir Ini Akan Pensiun Dipasangkan Dengan Bu Iri Iriana Jokowi Itu kan Masalah kan Boleh-boleh saja Menampilkan itu Dan Seandainya Juga Diikutkan Dalam Survei Ini Ya Mungkin Ada Hasilnya Tetapi Mungkin Tidak Sehebat Yang Di Apa Ambilkan Oleh Kanjar Terkait Dengan Perulihan Tadi Tapi Sekarang Lagi Kalau Perkembangannya Misalkan Selanjutnya Dalam Laktu Dua Bulan Ketika Bulan Kedepan Belum Tentu Kalau Sekarang Mungkin Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Sebetulnya Saya itu Malah Melihat Pada Suasana Yang Belum Selesai Para Pasangan Calon Sebaiknya Menampilkan Banyak Pasangan Calon Kalau Ngomong Anies Baswedan Relatif Semuanya Sudah Selesai Mbak Puan Agak Selesai Karena Bagaimanapun Bumikawati Ada Hubungannya Dengan Mbak Puan Dan Bumikawati Mendapatkan Semacam Hak Privilege Dari BDI Perjuangan Yang Menentukan Capres Adalah Ketua Umum Keberadaan Mbak Puan Mungkin Sudah Selesai Dalam artian Sebagai Seandainya Ditampilkan Oleh BDI Perjuangan Masih Banyak Yang Banyak Yang Bisa Ditampilkan Supaya Kita Membangun Negeri Ini Dari Semua Yang Dini Inisiasi Oleh Rakyat Itu Yang Mungkin Menjadi Alternatif Masyarakat Rakyat Akan Memilih Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Saya Kemarin Sempat Mendengar Tentang Buha Viva Buha Viva Yang Berpeluang Juga Dimunculkan Oleh Gulkar Gulkar Itu Asik Memang Pada Saat Atau Sekitar Deklarasi Dari Pak Surya Paolo Nasdem Kepada Anies Paswiden Sebagai Bagan Calon Presiden Maka Muncul Gulkar Untuk Anies Paswiden Ku Anies Dan Itu Kalau di Gulkar Itu Biasa Perbedaan Perbedaan Untuk Menampilkan Siapa Yang Mau Diusung Itu Biasa Di Gulkar Dan Relatif Dimagumi Sehingga Partai Gulkar Maksudnya Calon Kadar Partai Gulkar Tersebar Di mana Mana Tidak Harus Di Partai Gulkar Itu Sendiri Namun Kalau Di Partai Lain Itu Adalah Problem Ya Dengan Alasan AD ART Ataupun Dengan Alasan Etika Dan Sebagainya Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Buah Vivah Menjadi Sesuatu Yang Bisa Menjadi Daya Tawar Kang Emil Bisa Menjadi Daya Tawar Sehingga Sebetulnya Kalau Dihupungkan Dengan Survei Tadi SMRC Yang Menampilkan Ganjar Ya Boleh Pada Saat Yang Lain Menampilkan Bu Viva Atau Menampilkan Kang Emil Ataupun Yang Lain Intinya Ayo Menampilkan Berbagai Wajah-wajah Baru Untuk Membin Negeri Ini Sehingga Tidak Dipermainkan Oleh Oligarki Atau Elit Politik Tertentu Untuk Menampilkan Siapa Yang Diperbolehkan Untuk Sebagai Capres Atau Bagacan Besiden Atau Bagacan Besiden Kalau Tidak Kita Mulai Maka Problem Besar Dan SMRC Ketika Melakukan Survei Dan Hasil Survei Memang Produk Dari Masyarakat Itu Perlu Didengarkan Bahwa Politik Itu Dinamis Pilihan Itu Di satu Tempat Dengan Tempat Lain Kemungkinan Bisa Berbahar Berubah Sehingga Yang menjadi Patokan Adalah Kehidupan Demokrasi Itu Semua Mendasarkan Kepada Rakyat Dan Kita Pahami Rezim Penguasa Atau Yang Dan Di Sekitarnya Dalam Teori Demokrasi Itu Kan Dia Bisa Berubah Tetapi Yang Namanya Presiden Akan Selalu Hadir Dalam Negara Demokrasi Produk Sebuah Pemilu Yang Sangat Demokratis Semoga Mas Ganjar Mas Anies Kofifa Erick Tohir Dan Menjadi Kadar-kadar Yang Diharapkan Untuk Membangun Negeri Ini Tanpa Ada Pembatasan Pembatasan Oleh Olikargi Untuk Menuju Pemimpin Terbaik Like Subscribe Comment And share Sampai Jumpa We intend Nak zu Sampai Ap Sampai Sampai من Foods